Sah, Prabowo Gibran ditetapkan sebagai Presiden dan WAPRES 2024-2029. Delapan parpol penuhi ambang batas parlemen. Pelatih timnas Indonesia Sinteyong tekankan pemain naturalisasi punya darah Indonesia. Halo, selamat siang pemirsa. Tiga kabar terhangat dari dalam negeri telah kami siapkan untuk Anda dalam kilas Nusantara Siang Kamis 21 Maret. Bersama saya, Ludmila Nastiti. Pemirsa pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka telah ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029 pada rapat pleno penetapan hasil pemilu 2024 di Jakarta Rabu Malam. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan KPU nomor 360 tahun 2023. KPU RI menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto Gibran Raka Bumingraka sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024-2029. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan KPU nomor 360 tahun 2023. Ketua KPU RI Hashim Asyari di Jakarta Rabu 20 Maret mengatakan pasangan Prabowo Gibran meraih 96.214.691 suara. Sementara pasangan Anies Baswedan Muhyamin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara dan pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapatkan 27.040.878 suara. Hasil pemilihan umum secara nasional sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 sampai dengan diktum ke-5 ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 pukul 22.18.19 menit WIB. Hashim menambahkan pasangan Prabowo Gibran unggul di 36 provinsi dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara itu ada pun total suara sah dalam pemilu 2024 yakni sebanyak 164.227.475 suara. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Angga, Kantor Berita Antara, Muartakan. Pada rapat pleno penetapan hasil pemilu malam tadi, KPU RI juga menyatakan sebanyak 8 partai telah memenuhi ambang batas parlemen dan melaju ke Senayan. Komisi pemilihan umum KPU telah merampungkan rekapitulasi suara pemilu 2024 tingkat nasional pada Rabu 20 Maret malam. Hasilnya sebanyak 8 partai dinyatakan memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4%. Ketua KPU, Hashim Ashari, saat rapat pleno penetapan hasil pemilu 2024 di Jakarta mengatakan, selain 8 partai yang lolos, terdapat juga 10 partai lain yang gagal melaju ke Senayan. Sementara perolehan suara terbanyak diraih oleh PDI Perjuangan, yang kemudian disusul posisi kedua hingga kedelapan oleh Partai Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, dan PAN. Nomor urut 1, Partai Kebangkitan Bangsa, perolehan suara sah, 16.115.655 suara. 2, Partai Gerakan Indonesia Raya, perolehan suara, 20.071.708 suara. 3, Partai PDI Perjuangan, perolehan suara sah, 25.387.279 suara. 4, Partai Golkar, perolehan suara sah, 23.208.654 suara. Hasil menambahkan untuk suara sah nasional berjumlah 151.796.630 suara. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Sinteyok memberikan respons soal pemain naturalisasi yang dipermasalahkan lawan. Jelang lagam lawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta Kamis 21 Maret. Sinteyok pun tidak mau ambil pusing dan menyebut, pemain naturalisasi telah sesuai aturan yang berlaku. Pelatih Timnas Indonesia Sinteyok memberikan respon atas pernyataan Vietnam yang menyinggung program naturalisasi jelang lagam lawan Vietnam pada kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Glora Bung Karnus, Nayan, Jakarta, Kamis 21 Maret mendatang. Sebelumnya, salah satu pemain Vietnam menyindir bahwa mereka akan berhadapan dengan Timnas Belanda di Jakarta, bukan Indonesia. Hal ini karena sejumlah pemain naturalisasi di kubu merah putih. FIFA memiliki aturan terkait naturalisasi pemain atau pergantian asosiasi. Sejauh ini, Indonesia patuh terhadap aturan tersebut. Dalam konferensi persnya di Stadion GBK Rabu 20 Maret, Sinteyok pun mengatakan tidak mau ambil pusing dan menyebut pemain naturalisasi telah sesuai aturan yang berlaku dan memiliki darah Indonesia. Jangan lupa untuk memiliki aturan tersebut. Dalam daftar pemain jelang laga melawan Vietnam, terdapat sembilan nama keturunan dari Eropa. Dua di antaranya, Tom Haye dan Ragnar Orat Mangun, yang baru saja menjalani sumpah WNI. Ada pula nama Nathan Jo Aion dan Jay Idzis dalam skuad Garuda. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Kantor Berita Antara, Muartakan. Informasi tadi menjadi penutup kilas Nusantara siang ini. Kami akan kembali dalam kilas Nusantara malam nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Beragam informasi lainnya juga dapat Anda akses melalui laman antaranyus.com, Youtube Antara TV Indonesia, serta media sosial kami at Antara TV. Sampai jumpa! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.